musik 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 Jadi beritain ya mungkin kalau untuk nanti lihat sih pasti lihat nanti aku kasih polisi baru Malah kan kagak jendela sih Apa itu hamil-hamil kayak gitu krempeng Gue nih iya iya enggak gue masukin Gue tuh seorang ibu gue udah pernah hamil gue Gue tau loh ciri-ciri orang hamil kan Ya apa hamilnya kayak gitu Tulang semua agak ada kelihatan jendol-jendolannya aja Pemakai gue gak apa-apa Yang gak tau ya cuman maksud gue Gue seorang ibu gue pernah hamil pernah melahirkan Jadi gue tau ciri-ciri orang melahirkan tuh kayak ciri-ciri orang hamil seperti apa Apalagi kan yang udah lima bulan enam bulan tujuh bulan Udah kelihatan empat bulan aja udah mulai-mulai agak gimana Lima bulan apalagi udah mulai-mulai mengapeng-apikin Udah masuk tujuh bulan dipopeng-popeng tuh Kalau gue dulu begitu Ya tapi ada memang ada orang Korpostur tumbuhnya beda-beda Ada yang memang biarpun hamil Tapi dia kurus karena dia tulangnya tulang-tulang kecil Jadi kelihatannya cuman kayak orang busuk lapar gitu kan Buncit di perut doang ada yang kayak gitu Jadi dia sempet ngajak ngobrol aku, ngajak ngobrol terus ternyata naik di channel youtube nya dia Dia kan ngebahas masalah kehamilan aku kan Maksudnya aku kan udah beli petang keokan kan Naik di channel youtube nya dia kayak gitu Wah gak ada kamera Wah gak ada kamera Orang handphone aku pikir foto Kenapa setelah ditanggung jawab aku mah ada masing-masing naik Seperti ini Sebenernya aku gak mau membahas masalah pribadi api yang seperti ini Kalau merasa dirugikan iyalah Apa dia yang dirugikan? Orang mau ngasih job, maju mundur ya kan Oh lagi hamil Orang juga pikir pak li Mau nyanyi, goyang, bro jual ntar Itu dia aja yang terlalu membesar-besarkan mbak Dia mempermasalahkan vlog kan Dan dia alesannya dia gak tau itu dimasukin ke vlog Menurut gue sih aneh Jelas-jelas gue kalau nge-vlog kan lo tau dong pake opening, pake closing Opening, hello guys, welcome to my vlog Kirmah dan mawangsa official Gue ngomong-ngomong begitu Itu dia samping gue Masa dia gak denger? Closing-annya juga gitu Jangan lupa ya di like, di subscribe Gue ngomong-ngomong begitu Dan dia di samping gue Masa jadi dia kagak tau itu dimasukin vlog Lo kan aneh Kalau gue bilang gitu Tiba-tiba dia bertuar-tuar, dia ngoceh-ngoceh Lo masukin vlog, gak ngomong-ngomong Bilangnya alesannya mau ngajak ngobrol-ngobrol doang Lo kan tau gue teriak-teriak begitu Masa lo kagak denger? Enggak, gue gak denger Dia tetep motok bilang gitu Enggak, gue gak denger Ya berarti lo yang budak kalau gak denger Jelas-jelas suara gue gede begini Lo gak denger kan aneh Gue bilang, ini gue rekam ya Gue bilang gitu Ini gue rekam ya Gue mau banyak nanya-nanya nih sama lo Iya-iya gitu Dia ngomongin Menjadi tersinggung karena kan gue dikata-katain Gue dikata-katain macem-macem Dikata-katain fisik lah Ya pokoknya segala macem lah dia ngatain gue Lo mau ribet deh banyak juga sih temen-temen yang ngomong Lo lo dikata-katain gini lo Gak ini lo Gak ini lo Gak ini gitu Bermain kita lihat aja sampai sejauh mana dianya Kalau yang masih Ya body shamingnya gak terlalu parah banget Gue gak terlalu ini Dia kan ngatain gue pendek lah Emang gue pendek gitu Gue gak tau-tau diri aja Kecuali dia body shaming gue yang bener-bener parah Yaudah Dia ngatain gue apa segala macem Yang memang bentuk badan gue Yang membentuk badan gue seperti ini Tadi juga kagak tinggi-tinggi banget Dia juga begitu tinggi Dia mau cancel job yang gue kasih Itu H-1 Sebenernya kan fatal dong Memang sih gue gak ada ikatan kontrak Tapi dia udah gue DP loh Gue udah transfer DP pake banking Gue udah transfer gue kasih nih Ini DP-nya ya buat tanggal sekian Lu nyanyi jam 12 siang Acara ini-ini Dia udah oke Besok mau tampil jam 12 siang Jam 7 malem Nge-cancel gue Gak bisa tidur Gue cari penyanyi pengganti Selain gak bisa tidur Gue diomel-omelin juga Sama panitia yang udah Mempercayakan gue Untuk nyariin artis Gue diomel-omelin sana-sini Tapi dia kalau ketemu gue Serasa gak bersalah Ingat ya Dewi Dulu lu udah gue DP DP-nya gak dibalikin sama lu Tapi gue gak minta sampai sekarang Gue gak minta Padahal gue udah sakit hati banget Ya udah gue anggap Ya udah lah Itu rejeki dia Gue yang tadinya mau jadi Makelar artis Harusnya gue untung Malah buntung kan Gue kan makelar Biasa gue gak bawa-bawa artis Gue udah untung loh 20% Komisi ya Komisi P Nah ini komisinya gak ada Gue malah nombok Kemarin buat Nalangin bayar DP Dan itu Amus Udah diambil dia Dia nyanyi Sehingga yaudah Gue di kelas aja Gitu Tapi saat-saat waktu itu Setiap ketemu dia Bye babe Ay ini Yaudah gue jadi lulu Dengan sendiri Maksud gue gitu udah Lu baik-baik aja Gue ketemu gue Belum ada Karena kan baru Aku baru Sindir-sindir di Apa Instastory Terus dibalas-balas Ya baru ribut-ribut Begini aja Terus rame Ya aku sih nontonnya dia minta maaf Secara langsung Cuman kan Skala kebaiknya tuh gak Apa sih namanya Gak live ya Gitu Kalau live tuh kayak Dia merasa kurang akdoal gitu Penganya permohon-mohonnya dia Ketemuan aku face to face Tanpa ada kamera Seperti ini Kayak gitu Itu kan lebih enak Ya kan Gak ada yang mundur Aku kan sos Atau pendiat kan sos Kayak gitu Ya bukan belum momen Cuman kan Kalau rasa Gondok Terus merasa Harga diri udah diinjak-injak Kan agak lama ya Maksudnya Untuk dipulihin cepet Itu agak-agak lama Sedangkan dia Kan kemarin kan Seenak-enaknya aja Mau pulih gitu kan Kalau mau langsung Secepat gitu Terus langsung oke Gitu kan Agak-agak sulit juga Kalau gue sih Gue pribadi Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Ditekan ya